Tahasya ho! Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata Ya yang artinya gigi Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kosa kata Ya? Yuk kita simak pembahasannya Pasangan kata yang pertama adalah Ya kau yang artinya adalah pasta gigi Kata ini artikan pasta gigi terdiri dua bahwa unsur kata Yaitu kata Ya yang artinya gigi dan kata kau yang artinya adalah gel Jadi Ya kau artinya adalah gel yang dipakai untuk membersihkan gigi atau kita kenal dengan sebutan pasta gigi Contoh kalimatnya adalah Yang artinya kamu suka memakai pasta gigi apa Kemudian pasangan kata berikutnya adalah Yang artinya adalah sikat gigi Katanya juga terdiri dua bahwa unsur kata Yaitu kata Ya yang artinya gigi dan kata Shua yang artinya adalah sikat Maka kata kedua orang ini bertemu artinya menjadi sikat yang dipakai untuk menikat gigi atau disebut dengan sikat gigi Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah Sikat gigi saya sudah rusak Sudah seharusnya mengganti yang baru Selanjutnya pasangan kata yang terakhir adalah Yang artinya adalah dokter gigi Kata Ya artinya adalah gigi dan kata Yi artinya adalah dokter Sehingga jika dua kata yang digabungkan maka artinya adalah dokter gigi Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah Setelah sore ini saya mau pergi ke dokter gigi Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti tentang variasi pasangan kata Ya? Nah sekarang kirain kamu yang mencoba pasangan kata ini ya Tuliskan jawabanmu menggunakan variasi kata lainnya untuk kosa kata Ya di kolom komentar di bawah ini Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya Terima kasih kerana menonton!